Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Hi Sheries Kali ini kita akan masak lagi Menu yang jadi favorit banget di keluarga Kalo misalkan lagi lebaran kayak gini Ini tuh enak banget Kita makan bareng lontong Ataupun ketupat opor seperti ini Ini enak banget Tapi kalo misalkan di hari biasa Kita bisa makan pake bubur ayam Ataupun juga nasi aja tuh Ini udah enak Apalagi kalo bukan Sambal goreng kentang hati ampela ayam Kalian bisa gunakan hati sapi Tapi kalo aku Tunggu sampe nanti idul atah aja Jadi stok daging sapi Ataupun hati sapinya melimpah ya teman-teman Kita akan bikin yuk sama-sama Pertama-tama Ini akan kita didihkan dulu 750 ml air Cukup sampe Muncul gelombung-gelombung aja ya teman-teman Kemudian kita masukkan 5 buah Atau 500 gram hati ampela ayam Nah disini pastikan hati ampela ayamnya sudah dicuci bersih ya Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk Lalu 3 cm lengkuas yang sudah dimemarkan Dan ini akan kita rebus sampai nanti hati ampela ayamnya benar-benar matang ya teman-teman Karena kita akan masak versi yang cepat Cepat atau tanpa santan Jadi tinggal kita cemplung-cemplung aja bahannya Bumbunya udah siap Nah kalau misalkan sudah matang kita angkat dan tiriskan hati ampela ayamnya Ini akan kita tiriskan sampai nanti kadar airnya benar-benar sampai habis ya Baru setelah itu kita iris-iris Tapi ukurannya cukup besar aja Supaya nanti ketika dimasak atau digoreng ya Itu gak hancur Nah setelah itu Kalau misalkan udah diiris-iris Kita akan goreng dengan api besar sebentar aja Hanya sampai bagian luarnya cukup kering Jadi bagian tengahnya itu masih moist teman-teman Dan supaya nanti ketika dimasak bersama bumbu gak hancur ya Lalu 500 gram kentang yang sudah dipotong dadu Ini ukurannya sedang aja Supaya waktu digoreng nanti cepat juga matang ya Cuci bersih dan rendam dulu dengan air sebentar Supaya gak jadi coklat Kemudian sisihkan sampai nanti airnya benar-benar habis atau kering Lalu kita goreng di minyak goreng yang sudah kita panaskan dulu Sampai benar-benar panas ya Kita goreng kentangnya sampai nanti terasa ringan saat diangkat Dan pasti itu jadi kering bagian luarnya Jangan terlalu lama supaya gak jadi kentang goreng Dan supaya nanti gak keras ketika kita masak bersama bumbu-bumbu lainnya Saat menggoreng ini sesekali aja kita aduk balik seperti ini Agar matangnya merata Jangan ditinggal-tinggal pergi ya Supaya nanti kentangnya gak jadi kering kecoklatan Supaya ketika kita masak bersama bumbu yang lain Dia gak jadi keras teman-teman Nah setelah matang ini kita angkat dan tiriskan dulu kentangnya Kalau sebelumnya kalian lihat video aku yang bikin sambal goreng kentang Ati ampela ayam itu yang versi menggunakan santan Kali ini aku bikin yang tanpa santan ya teman-teman dan kalian harus banget cobain Ini tuh akan enak banget teman-teman Nah kalau misalkan udah ini akan kita siapkan bumbu-bumbu yang harus dihaluskan Karena cukup banyak nanti teman-teman bisa lihat aja di kolom deskripsi ya Nanti insya Allah aku cantumkan semuanya Lalu ini dia ati ampela ayam yang sudah kita potong-potong dan kita goreng Serta kentang gorengnya Bumbu yang harus dihaluskan pertama yaitu 4 siung bawang putih Kita masukkan ke dalam blender Lalu 7 siung bawang merah 3,5 butir kemiri yang sudah disangrai Supaya minyaknya keluar dan jadi gak berbahaya ya teman-teman Lalu 20 buah cabai merah keriting Kalau misalkan teman-teman gak suka pedas Kalian bisa ganti dengan cabai merah besar yang dibuang bijinya Itu sebanyak 10 buah ya Atau misalkan mau dikurangi juga gak apa-apa Nah ini nanti penggunaan cabai sebanyak ini Itu agak pedas ya teman-teman Kalau misalkan kalian gak mau maka bisa disesuaikan aja jumlahnya Lalu masih aku tambahkan dengan 5 buah cabai rawit merah Kemudian secukupnya minyak goreng Supaya lebih mudah kita menghaluskannya Kita blender hingga benar-benar halus ya Nah setelah halus seperti ini siap kita tumis Kita masukkan ke dalam pen ataupun wajan Disini aku gak tambahkan minyak karena tadi ketika menghaluskan bumbunya Sudah aku masukkan minyak yang cukup ya Jadi ini akan langsung kita masukkan aja ke dalam pen Disini kondisinya masih dalam keadaan apinya mati Jadi aku biasa seperti ini juga kadang teman-teman Lalu 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk Ini aku buang bagian batangnya supaya nanti gak menimbulkan rasa pahit ketika dimakan Nah jadi kadang aku tuh pakai metode masak seperti ini Masukkan dulu bumbunya semua baru nanti apinya dihidupkan Lalu 1 batang serai ini aku bagi jadi 2 2 cm jahe yang sudah dimemarkan 2 cm lengkuas sudah dimemarkan juga ya Lalu 1,4 sendok teh lada bubuk Ini baru kita akan tumis bumbunya hingga harum dan cukup tanak Ciri-cirinya nanti selain harum warnanya juga akan berubah ya teman-teman Gunakan api sedang cenderung kecil aja Kita aduk balik seperti ini Masak terus sampai aromanya benar-benar keluar semerbak Wangi, harum dan warnanya juga berubah Nah kalau misalkan sudah kita tambahkan 50 ml air Jadi sedikit aja ya Ini fungsinya nanti untuk mencairkan gula jawa Yang akan aku masukkan sebentar lagi Nah ini aku masukkan 50 gr gula jawa ya teman-teman Lalu 2 sendok makan air asam jawa Kalau misalkan gak ada gimana Kalian boleh skip atau bisa juga diganti dengan cukak Tapi sedikit aja Lalu 3,4 sendok teh air jaruk nyapis Ini supaya makin seger dan gurih Tasteful, flavorful gitu teman-teman rasanya Ini pastikan kita masak lagi Aduk balik sampai gula jawanya juga larut Dan semua bumbu tercampur rata Baru kita seasoning dengan 1 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk Nah ini bisa kita tumis-tumis lagi Di sini aku gak masukkan gula pasir Karena memang rasanya udah pas banget Menggunakan gula jawa tadi ya Pastikan ini bumbunya matang Karena kita gak akan menambahkan air Ataupun santan lagi di sini Setelah itu kita masukkan Ati ampela ayam yang sudah kita goreng Dan juga kentang gorengnya Tadi teman-teman Setelah ini prosesnya akan cepat banget Itulah kenapa kita harus memastikan Kentang gorengnya Kemudian ati ampela ayamnya Dan juga bumbunya sudah dalam kondisi benar-benar matang Jadi di sini tinggal kita aduk balik Sampai semua tercampur rata Sampai semuanya tertutupi oleh bumbu-bumbu ya Kita gak akan masak terlalu lama Ini Masya Allah aromanya harum banget teman-teman Dan ini tuh beneran deh Kalian pasti akan ketagihan untuk bikin ini lagi-lagi dan lagi Masya Allah aromanya harum Warnanya cantik Rasanya nanti juga akan enak banget teman-teman Nah jadi sebentar aja seperti ini Lalu kita masukkan Petai ini dari satu batang ya Atau satu tangkai Kita masukkan di akhir Supaya nanti aromanya itu Gak terlalu strong mendominasi sambal goreng ati ampela kita ini Dan ini kita cukup Tumis-tumis aja seperti ini Sampai nanti warna petainya itu cantik Serta dia jadi kenceng bagian permukaannya Jadi dia gak kisut lagi Ataupun gak lembek gitu ya teman-teman Dan ini dia Sambal goreng kentang ati ampela ayam kita Versi tanpa santan Sudah siap dihidangkan Bersama dengan lontong ataupun ketupat dan juga opor ayam Ini enak banget Kalian harus banget cobain resep yang satu ini ya Semoga suka Selamat mencoba Semoga keluarga kalian juga bisa menikmati masakan atau hidangan ini Dan tinggalkan opini teman-teman di kolom komentar ya Karena aku suka banget untuk baca-baca komentar teman-teman Ataupun mungkin saran dan masukan Itu sangat-sangat menyenangkan gitu teman-teman So ini dia hasilnya Saya cukup dengan sekian Untuk video kali ini Kalian bisa request juga Mau dibuatin resep masakan apa Mohon maaf apabila ada salah-salah kata See you in my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye syaris Bye syaris Bye syaris Bye syaris Bye syaris Bye syaris